Kuala Lumpur, penyanyi dan pelakon popular Kaibahar Gementar sehingga tidak lena tidur setiap kali ada babak berkadu dengan pelakon Syukri Yahya ketika menjayakan drama Shakira. Kaibah 28 atau nama sebenarnya Muhammad Kairul Baharudin berkata, dia bimbang jika babak itu salah selain perlu memastikan dialog yang dilontarkan tegas. Untuk babak marah dan kadu memang kelemahan saya. Secara pribadi pun saya tak pandai marah orang. Kalau di rumah baca skrip dan tahu esok ada babak kadu dengan Syukri, saya gementak dan risau sampai tak boleh tidur. Bukan apa, saya takut salah. Lontaran dialog pula kena tegas dalam drama itu. Saya sebagai adik Ipar Syukri, tengok pula muka Syukri bertambah gementak. Dia bagus setiap kali nampak saya begitu, dia akan bagi rileks dan tone down. Dia banyak kongsi ilmu. Dia tak pernah cuba makan atau bunuh lakonan saya. Dia selagi boleh nak jaga setiap babak membabitkan orang lain, dia nak drama itu. Hasilnya bagus katanya kepada harian Metro. Menurut Kai, cabaran buat dirinya dalam drama Syakira apabila perlu melakonkan watak duda muda dan mempunyai anak. Dalam masa sama, Kai berkongsi. Dia mengikuti kelas lakonan Zul Huzaymi sebelum terbabit dalam mana-mana projek drama.